Pemirsa di tengah meningkatnya kasus COVID-19 di wilayah Jawa Timur, tujuh rumah sakit di Sidoarjo, Jawa Timur, memutuskan tidak menerima pasien COVID-19 karena ruang isolasi perawatan pasien COVID-19 penuh. Pasien baru COVID-19 asal Sidoarjo akan dialihkan ke sejumlah rumah sakit rujukan COVID di Surabaya, Malang, dan Madiun. Tujuh rumah sakit rujukan COVID-19 di Sidoarjo, Jawa Timur sejak Sunday-sore memutuskan menutup layanan pasien COVID-19 baru selama kurang lebih satu minggu. Hal ini terpaksa dilakukan karena seluruh ruang isolasi perawatan pasien COVID-19 telah penuh. Ketujuh rumah sakit tersebut di antaranya RSUD Sidoarjo, Rumah Sakit Mitra Keluarga Waru, Rumah Sakit Sidi Kodijat Taman, Rumah Sakit Anwar Medika Krian, Rumah Sakit Sidi Hajar Sidoarjo, dan Rumah Sakit Pusdik Gasum Porong. Ketujuh rumah sakit ini saat ini hanya melakukan proses perawatan bagi pasien COVID-19 yang sudah ada. Sedangkan pasien baru COVID-19 asal Sidoarjo akan dialihkan ke sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Surabaya, Malang, dan Madiun. Oke, dalam satu minggu, kami tidak bisa menerima pasien yang baru. Pasien baru yang bergejala akan kami kirimkan kepada daerah lain atau rumah sakit provinsi. Jadi, kita akan menganalisa kira-kira ada potensi yang ada, maka akan kita pergunakan. Rumah sakit, suatu yang lain juga sama-sama penuhnya, semuanya penuh. Selain merujuk pasien baru COVID-19 ke sejumlah rumah sakit di luar Sidoarjo, Mekap Sidoarjo tengah berupaya untuk membuat ruang isolasi dan perawatan khusus bagi pasien COVID-19. Sementara itu, hingga saat ini, kasus COVID-19 di Sidoarjo tercatat sebanyak 1.560 pasien. 241 di antaranya dinyatakan sembuh. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramano Putra, AINews, melaporkan.